Pemirsa sebuah mesin kompresor tampal ban di Jalan Raya, Kuwung, Kerangan, Mojokerto, Jawa Timur meledak. Akibatnya pemilik bengkel tewas di lokasi dan tiga warga terluka parah. Istri dan anak pemilik bengkel pengisian angin ini menangis histeris saat melihat suaminya, Joko Sungkowo, 60 tahun, tewas mengenaskan dalam peristiwa ledakan kompresor di Jalan Raya, Kuwung, Kejamatan Kerangan, Kota Mojokerto. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP, kompresor meledak dan memeriksa sejumlah saksi. Peristiwa berawal saat sejumlah kendaraan, antre, melakukan pengisian angin. Korban pun menghidupkan mesin kompresor, namun tiba-tiba kompresor langsung meledak. Pemilik bengkel terlempar, terkena besi tabung kompresor hingga masuk selokan air dan tewas seketika. Sementara tiga korban termasuk sopir dan kernet truk yang tengah antre saat kejadian terluka. Kerasnya ledakan juga membuat tutup kompresor terlempak, merusak pintu pagar garasi truk. Setelah olah TKP, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, untuk autopsi. Sedangkan korban luka dibawa ke rumah sakit Gatol untuk perawatan. Kasus ledakan kompresor ini tengah diselidiki polisi Polresta Mojokerto. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Salahudin Ayus melaporkan.